Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah valve bekas mesin cuci 1 tabung nanti kita akan jadikan sebagai mesin atau motor penggerak ya jadi gimana cara bikinnya ikuti langkahnya seperti berikut ini ya pertama kita buang karet yang ada disini kemudian coba kita masukkan ini di dalamnya harus ada pair oh pairnya jatuh rupanya nah ini pairnya harus ada coba kita pasang nah dia harus bisa mentul-mentul seperti ini kemudian kita copot kita simpan dulu pairnya kita copot tabungnya ini nah ini kita potong potong di pas nge-press di yang di kepalanya ini ya kemudian kita pasang kembali ke sini kemudian kita lem dari belakang kita pakai lem apa aja boleh setelah kita lem kita tunggu kering setelah kering kita masukkan lagi pairnya yang tadi kita simpan kemudian kita pasang lagi batangnya nah ini sudah mentul-mentul kita lepas lagi kemudian ini kita potong ada tonjolan kecil disini di plastiknya ini nah kita bikin rata seperti ini setelah rata seperti ini kita pasang lagi di tempatnya dan ini valopnya kita pasangkan di sebuah papan kayu supaya nggak bergerak dan kita lem kita lem dari depan dan dari belakang oke selanjutnya kita ambil kawat ya kawat apa aja lah ini kebetulan adanya bekas pair kita ambil kira-kira 20 cm kita potong kemudian ini kebetulan ujungnya udah melengkung nah ini kita bikin lingkaran di ujung yang satunya nanti kawat ini berfungsi sebagai engkol atau yang digerakkan ya yang digerakkan untuk dimanfaatkan gerakannya nanti yang digerakkan oleh motor yang kita bikin dari bekas valop ini ya jadi valop ini nanti akan bisa bergerak untuk jadi motor oke kita baut tapi nggak baut mati seperti ini masih bisa leluasa bergerak kawatnya kemudian ini plastik yang tadi kita potong tonjolan kecilnya kita lemkan sebuah kabel tis disini kita kasih soda kue supaya keras ya kalau perlu kita tambahkan lagi lemnya setelah kering dia akan sangat keras dan sangat kuat oke setelah kering kita pasangkan lagi ke tempatnya oke selanjutnya kita ikatkan kawatnya disini kita kunci dengan kabel tis yang barusan kita lem kita tarik yang kencang supaya kalau bergerak kawatnya ikut bergerak nah ini kita rapihkan selanjutnya supaya nggak lepas kita kasih pembatas sebuah baut disini pembatas gerakan ya jadi dia nggak keluar nggak lepas jadi dia masih bisa bergerak tapi gerakannya terbatas dibatasi oleh baut ini oke seperti itu kemudian saya punya saklar pintu dari bekas mesin cuci yang nggak terpakai ini ya nah ini kita pasang disini kita baut nah ini fungsinya nanti sebagai saklar untuk pemutus dan penyambung tegangan listrik kita pasangkan kabelnya salah satu kabelnya di soket valep ya kemudian kita potong ini ada tiga harusnya dua cukup kita buang satu selanjutnya yang kabel yang ini kita pasang ke colokan listrik nah ini colokan listriknya satu kita solderkan di kutub valep yang satunya nah disini kemudian colokan listrik yang satunya kita pasangkan yang dari saklar sweet door tadi ya sweet door mesin cuci yang nggak terpakai jadi seperti ini kemudian kita bungkus solasi supaya aman saatnya kita coba apakah dia bisa bergerak kita ambil colokan listrik oke kita coba colokin alhamdulillah ternyata berhasil bisa bergerak dia oke kita coba sekali lagi mantap selanjutnya kita kasih sebuah samsak disini yang nantinya akan dipukul pukul oleh ujung kawat yang kita pasang tadi oke ini kita lem ini ada bekas karet kompresor ya jadi tujuannya supaya kalau dibukul-bukul sama kawat suaranya nyaring peredam suara ya oke selanjutnya setelah kering kita coba colokin lagi alhamdulillah jadilah sebuah bel listrik jaman dulu ya jaman balak mantap kita coba sekali lagi berhasil semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati